Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Sofian Selebes Di video kali ini, saya akan unboxing untuk headset ya Headset wireless dari JBL, Harman Kardon ya Jadi headset ini belum saya buka sama sekali, jadi masih di segel Sini masih ada plastiknya Jadi saya belum tahu barangnya seperti apa Untuk warnanya sendiri, ini warna putih ya Sesuai dengan gambar disininya Warna putih, tampak samping, belakang Yang untuk di belakang ini ada contoh spesifikasi Sini tentunya bass Jadi intinya headset ini kualitas bassnya lumayan bagus ya Menurut disini Jadi disini juga bisa musiknya dikontrol dari Ada tombolnya ya, semacam tombol Untuk daya ininya Daya pemakaian itu bisa sampai 11 jam Keterangannya disini, bisa sampai 11 jam Disini Maksudnya ringan Maksudnya ringan dan ringkas ya Jadi gampang dibawa kemana-mana Oke, kita lanjut Kita lanjut unboxing aja Seperti apa Disini ada plastiknya, saya buka dulu Set, buka Oh ini masih segel kayaknya ya Oke, kita lanjut Sudah dibuka Tadi agak susah karena masih di segel Oke Ini tampak headsetnya ya Kotaknya Ini sudah kosong Kita singkirkan Nah, di bawah sini itu ada Biasa Buku kitab Dalam kartu garansi ya Mungkin di dalam kartu garansi juga Ini kitab manual Tentunya Jika kurang paham Ini pasti butuh Cuma disini bahasanya Bahasa Cina Ya Mungkin ada bahasa Inggrisnya juga Nah Disini itu ada Kabel Kabel USB ya Ini tentunya buat ngecas Oke Lanjut Kita langsung ke headsetnya Ke earphone Maksudnya Ini ada semacam Kawat Pengalaman ya Headsetnya Headsetnya seperti ini Kesan pertama Saat memegang itu Terasa ringan Dan Punya kualitas Kayak gitu ya Beda dengan headset yang 150 ribuan Yang saat Pertama kali dipegang Itu ya Kesannya plastik Cuma ini Kesannya ya Premium ya Karetnya seperti ini Ini rubber ya Rubber Cuma sayangnya Kalau karet seperti ini Ini gampang robek Kayaknya Kalau menurut saya Nah Ini bisa disesuaikan Disini Ini juga bisa disesuaikan Oke Ini bisa Beter ya Oke Bisa Untuk ngecasnya Sebelah Mana ya Ngecasnya Itu Nah Ngecasnya Di bagian dalam sini Di bagian dalam sini Teman-teman Ini ada Tinggal dicolok aja Disini Oke Ini mungkin Lampu indikatornya Kita tekan Ini juga ada Tombol power Ini Kita tekan ya Tekan Nah Lampunya Menyala Menyala Warna putih Bekedip-kedip Warna biru Artinya Bluetooth ini Mungkin siap Untuk di firing Ya Oke Mungkin ini Mikrofonnya Ya Mikrofon Ini Lampu Indikator Biasanya sih Untuk LCD ini Kita ngecas itu Kalau kosong Baterainya Warna merah Kalau full Dia warna Hijau Atau warna biru Nah Untuk disini Ada Tombol lagi Itu Tombol Poluma Bisa dilihat Tombol Poluma Ini Untuk Mengecilkan Membesarkan Poluma Ini untuk Mengangkat Telepon Kayaknya Ini Untuk Mengangkat Telepon Bisa juga Mungkin Dan Untuk Faust Faust lagu Ya Faust Play Nah disini Ada Simbol JBL Ya Masjidnya Sederhana Cuma Untuk Kualitas Saya Belum Tes Untuk Kualitas Suaranya Untuk Harganya Itu Kisaran 800an 800an Oke Sayangnya Ini Untuk Karetnya Tidak ada Spare Part Tidak ada Part Jadi Ini Warna Putih Kalau Kayak Gini Rentan Ini Ya Rentan Kotor Bagusnya Sih Kalau Saya Serikanya Sih Warna Hitam Tapi Tapi Ini Warna Putih Oke Sekian Dulu Teman Teman Untuk video Kali Kali Ini Mungkin Ini Bisa Jadi Referensi Buat Teman Teman Memilih Earphone Yang Mana Yang Mau Dibeli Untuk Tipe Ini Modelnya Seperti Ini Untuk Bahannya Seperti Ini Plastik Plastik Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Di video Berikutnya Oke Sampai